Mengejutkan, Sintayong sampai harus turun tangan soal Jordi Werman, begini penjelasannya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, agar kalian tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Sintayong Pelatih Sintayong bakalan langsung turun tangan untuk merayu pemain keturunan Jordi Werman untuk Timnas Indonesia. Dia akan menghubungi Jordi pada pekan depan. Seperti diketahui, saat ini PSSI memang tengah memproses tiga pemain keturunan Indonesia agar bisa memperkuat squad Garuda. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Wals, dan Sain Patinama. Satu nama terakhir yang akan diproses naturalisasinya akan ditentukan antara Emil Audero atau Jordi Werman. Berhubung Emil Audero sudah nyaris gagal, PSSI kemudian mengalihkan bidikan kepada Jordi Werman. Pekan depan, Sintayong sendiri disebut akan menghubungi pemain FC Lujeran itu terkait kemungkinan membela Timnas Indonesia. Pekan depan kami akan telponan bareng Kut Sintayong, sekaligus memastikan kalau di situ oke, tinggal jalan. Ungkap anggota komito eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani. Hassani menambahkan, kalau Jordi tampaknya jadi pemain terakhir yang tengah didekati oleh PSSI buat memperkuat squad Garuda. Sebab, Hassani mengakui tak memiliki opsi cadangan terkait pengganti Jordi. Kalau gak mau untuk cari pemain keturunan kan banyaknya di Belanda. Kalau dia main di Liga Belanda jadi masalah, kasus Hilgers karena main di Belanda. Dia sangat mau main di Indonesia, tapi ada peraturan soal pemain asing. Kalau Jordi gak ada, ya kami kehabisan pemain yang bermain di luar Belanda, tutup dia. Terima kasih sudah menonton, salam olahraga. Indonesia selalu jaya, jaya, jaya.